Halo teman-teman, kami dari tim 174 yang beranggutakan aku, Andika Lanardo Jonatan, dan rekan-rekanku, Maristio Prasetya, Ishak Bili, dan Eunika Stefani ingin memperkenalkan kepada kalian tentang lokasi Taman Flora Beratang, Surabaya. Nah, untuk mulanya, langsung saja aku serahkan kepada rekanku, Bili. Baik, terima kasih Andika. Nah, sekarang sebelumnya, teman-teman tahu tidak, dan ternyata tahun 2017, wali kota Surabaya kita saat itu, Ibu Trinismahar ini, menerima penghargaan Sustainable City and Human Settlesment Award dari PBB dalam kategori Global Green City. Nah, berarti ini kan kota Surabaya sudah mendapatkan pengakuan dunia. Nah, tapi, kenapa ya kok kota Surabaya ini bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Mungkin Andika bisa bantu menjawab ya. Nah, penghargaan tersebut diberikan karena Ibu wali kota Trinismahar ini dianggap telah mengubah wajah Surabaya menjadi kota yang jauh lebih bersih dan hijau bimbing. Oh, jadi begitu. Terima kasih Andika. Nah, kalau banyak pohon ini kan berarti pasti di Surabaya juga banyak taman ya. Ah, pantas aja di Surabaya tidak hanya dikenal dengan kota pahlawan, tetapi kota Surabaya juga dikenal dengan sebagai kota seribu taman. Kira-kira ada taman apa aja ya? Nah, mungkin Ewan bisa langsung kasih tahu deh. Nah, salah satu tamannya adalah Taman Flora Bratang yang ada di Surabaya ini. Kalian tahu nggak sih kota pahlawan Surabaya? Selain memiliki tempat wisata yang wajib dikunjungi, memiliki taman yang dapat menjadi tempat pembelajaran dan bermain lho. Selain Taman Bungkul yang terkenal itu, ada juga Taman Flora Bratang. Kira-kira nih, kalian penasaran nggak sih sama lokasi Taman Flora ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini ya, yang akan dijelaskan oleh Tio. Jadi, Ewan, Taman Flora Bratang ini terletak di Jalan Manjar nomor 80A, tepatnya di Bratajaya, Bugeng. Nah, kalau kita lihat di layar juga, itu ada foto langsung dari Google Map di mana Taman Flora Bratang terletak. Nah, jika kita lihat di sebelah foto, Google Map itu ada barcode, dan jika kalau scan, itu kita dapat langsung diarahkan ke lokasi. Nah, ini adalah video tangkapan dari Alurang Surabaya ke Taman Flora sendiri. Selamat menikmati. Nah, jika diukur dari Taman Flora Bratang, eh, dari laluan Surabaya ke Taman Flora Bratang itu, dibutuhkan jarak sebanyak 4,33 meter. Nah, jika diukur dari Balai Kota Surabaya, jarak Taman Flora sendiri tidak terhitung jauh, kurang lebih hanya berjarak 66,1 kilometer untuk transportasi, dan dapat diakses pribadi maupun umum. Dan jika menggunakan jalur kendaraan pribadi, itu dapat diakses melalui jalan dan mawangsa. Nah, terdapat juga arena bermain, kolam buatan, jalur refleksi, air mancur, dan olahraga yang ramah anak. Sehingga, Taman ini cocok untuk anak-anak belajar, sambari, menikmati indahnya pemandangan yang ada. Nah, jika kita lihat, ini adalah foto dari pintu masuk Taman Flora Bratang. Taman ini juga buka pada hari Senin sampai dengan Minggu, mulai dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dan kita tidak perlu bayar untuk masuk ke dalam tamannya, alias gratis. Nah, gimana teman-teman? Sudah tertarik belum untuk datang ke Taman Flora Bratang Surabaya? Yuk, ajak sahabat kalian, ajak saudara, dan ajak pacakra kalian untuk datang ke Taman Flora Surabaya ini. Sampai jumpa di sana. Bye-bye. Bye-bye.